Halo teman-teman, di hari ini ada motor ini businya miring ya teman-teman, tadi murangnya katanya servis yang membelbet-belbet, jadi ini businya itu masangnya miring, kita lihat ya, jadi caranya gimana untuk nanti kalau dilepas kita benerin lagi dratnya tanpa buka kop ya, kita lihat dulu saya kasih blade, nah itu teman-teman kelihatan kan, nah itu, itu dratnya aja belum masuk itu, nggak tahu siapa yang masang ini, kelihatan nggak itu dratnya kan sana itu, posisinya juga nggak lurus, seharusnya akan kesini kan, dia miring kesini, jadi masangnya itu miring orangnya, aduk, orangnya miring masangnya, terus akibatnya motornya itu agak nyendat-nyendat gitu kalau dikas, soalnya kan ini pengapiannya jauh ya, jauh dari apa namanya, harusnya kan ujung itunya, ujung yang ada apinya, ujung busi itu kan di dalam, jadi ini kan di sini, jadi agak jauh itu mengakibatkan dia itu nyendat-nyendat gitu, coba kita lepas dulu aja businya, terus kita lihat dratnya gimana bentukannya, oke, kita lepas dulu, aduk, ini kayaknya miring ini teman-teman, bukan, cuma masuk ujungnya coang, jadi kita lihat dratnya itu apakah gimana itu, kita pakai, kelihatan nggak itu, itu rusak itu ujungnya, ini ya, busak teman-teman ujungnya, rencana mau saya bikin drat langsung dari sini, tanpa membuka kop, terus kotorannya itu kita, apa, kickstarter supaya keluar gitu, jadi kan nggak masuk, itu ada kotorannya itu, oke, sekarang kita buatin drat ya, ini ya teman-teman pakai yang ukuran M10 kali 1,0, kalau bingung giniin aja, kalau pitch-nya sama, dratnya ya udah itu berarti, terus kita pakai yang lancip, kan ada tiga nih, kita pakai yang ini, ya, yang lancip, oke, kita mulai, udah saya tulis di sana, saya tulis, di buku sudah tinggal nyalin, kira-kira seginilah pusingan, segini ya, kira-kira segini ya, 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 ya 2 key starter biar kotorannya keluar terus terus jadi ini gak perlu ditekenan lepasin derata aja teman-teman kalau mamanya mau buat derat baru itu harus diteken gitu kalau ini cuma di lepasin deratnya yang lama terus kita puter nah ini udah deratnya udah jadi kita lepas kan ini kita ceritanya buat yang depannya aja itu deratnya yang rusak tadi yang belakangnya masih pada terus kita ganti yang agak ini ya enggak tirus yang terakhir yang ini oke masuknya udah enak nih kalau aku pakai oli nah udah ini udah enak nih maksudnya tinggal kita pasang busi nanti kan jadi kalau mamanya teman-teman jadi kalau mamanya teman-teman deratnya businya itu rusak biasanya kan masangnya miring ujungnya aja itu sebenarnya rusak dalamnya itu enggak rusak jadi enggak perlu dibuka sampai bloknya gitu ini aja bisa nah kalau udah gini ya udah keluarin coba busi busi ini diganti ya teratnya rusak coba busi ini ganti businya teratnya ujungnya rusak kita ganti yang baru iya iya dulu businya baru ya kita pasang ayo pasang aman dulu gak aman iya macet enggak enggak masangnya miring lewek 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 ketat lewek ini cu lewek 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 mantap oke mantap jadi gitu ya caranya teman-teman jadi gak belum buka silinder head atau kopnya oke terima kasih dites dites ayo mantap ini motornya gak pernah dicuci atau gimana ini coba liat karatan semua ini lagi service servis karbulator ya teman-teman jadi belum servis karbulatornya oke